Intro Halo Photoshopper, hari ini gue mau sedikit sharing tentang apa aja yang sering gue lakuin di Adobe Lightroom yang merupakan salah satu step paling penting dalam setiap workflow editing gue Intro Nah setelah semua file gue copy ke Ardisk, biasanya gue melakukan pemilihan gambar dan bagian besar global adjustment di Adobe Lightroom walaupun di Adobe Lightroom juga ada beberapa sih tools yang untuk melakukan local adjustment Nah disini gue udah import beberapa file yang udah sebelumnya gue download di Google nanti link webnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ini file-filenya file CR2 yang merupakan file RAW-nya Canon ya ada 1, 2, 3, sampai 8 nanti kita coba beberapa foto ini untuk kita edit pemilihan gambar di Adobe Lightroom biasanya gue lakuin dengan dua cara ini salah satu mungkin yang paling enak dengan flagging atau salah satunya dengan ngelakuin rating kita cobain dulu yang rating ya ini misal kita lihat nih disini ada 8 file RAW jadi kita lihat pertama ini kayaknya bakal gue edit nih gue kasih rating 4, pencet nomor 4 gambar kedua juga bakal gue coba edit kemungkinan gue pencet 4 juga yang 3 kayaknya kita lihat dulu yang lain yang ini enggak nih kayaknya gue kasih rating 3 ini iya rating 4 terus ini iya rating 4 ini kayaknya enggak kita kasih rating 3 ini iya rating 4 ini iya rating 4 nah setelah kita rating nanti kita disini ada filter filter filternya kita nyalain rated tinggal kita pilih tadi mau muncul yang rating keberapa misal gue mau buka yang rating 4 ke atas jadi yang rating 3 itu enggak muncul di daftar nah disini udah tinggal 6 foto ini kita persempit lagi sekarang kita coba pakai flagging jadi kalau melakuin flag kita bisa pencet P untuk milih atau pencet X untuk reject jadi dari 6 foto ini ada beberapa ada 1 atau 2 foto yang bakal kita reject ini kayaknya bakal gue reject saya berubah pikiran tadi gue pencet X nah dia reject terus yang lain ya tetap gue edit nah disini di filternya kita ganti ke flag nah yang dipilih tinggal 1, 2, 3 nah kita balikin lagi ke rated dengan cara rated kita sekarang mau pilih foto tadi yang ditandain ada bullet ini dia tadi udah sempat kita reject nah ini kita naikin ratingnya jadi rating 5 bakal kita lakuin editing ini juga rating 5 ini rating 5 rating 5, 5, 5, 5 kita tunggalin, kita ubah nih kita kita pengen lihat yang rating 5 nya aja nah jadi 5 nah tinggal segini fotonya kita coba mulai editing dari foto yang pertama nih dari library kita pindah ke develop kita lihat di histogramnya dia dominan midtone ke shadow keadaan warnanya kelihatan sih ini kan memang rata-rata gelap ya shoot malam terus kita lihat analisis lagi ini gua ngerasanya ini lampu-lampu ini kayak kurang saturasi dan foto ini masih bisa dibikin lebih kontras terutama dari daerah sini nih kelihatan agak flat pertama gua mau ngelakuin global adjustmentnya dulu nah disini ada pengaturan white balance yang terbagi jadi dua temperatur atau thin nah disini juga kita bisa pake white balance selector ini nanti kalau kita klik kita arahin ke area yang kita anggap abu-abu, netral tarolah kayaknya ada daerah sini udah kita zoom dulu ya ctrl, ctrl, ctrl nah ini kayaknya abu-abu nih kita klik nah dia otomatis melakukan koreksi kalau kita lihat before after nya pencet garis bering ke kiri before, after, before, after ini mau gua bikin agak warm sedikit nah tinnya kayaknya gak gua geser so ya udah lumayan oke terus exposure nya mau gua naikin sedikit aja kalau salah kita tinggal double click di panahnya ini nah tuh dia balik lagi ke awal kita tahanin sedikit kontras nanti kita atur di bawah jadi ini kontras gak gua apa-apain jadi sebenarnya cara kerja kontras tuh dia memperlebar area shadow dan highlight secara sekaligus jadi kalau kita geser nih kontras emang dia nambah kontras nah itu tuh liat area yang dia anggap sebagai highlight dan shadow itu dia kita lebarin secara bersamaan nah jadi kalau kita geser nih area highlight dan shadow itu berubah secara bersamaan kita back jadi komponen pembentuk kontras itu adalah highlight dan shadow disini di persempit lagi white dan black jadi gua mau ngelakuin secara manual kita coba geser highlight ini kita naikin sedikit nah highlightnya udah naik shadow nya kita turunin sedikit nah untuk ngeliat apa yang udah kita lakuin kita nyalain highlight alert nya sama shadow alert nya tuh kalau misalnya highlight alert nyalain disini kita udah liat disitu ada area yang sudah overexposed di highlight kalau di shadow belum coba kita geser shadow nya masih belum black nya wuts kelebihan ya asli cukup jadi teori nya sih foto yang kontras yang optimal itu di Instagram nya tuh ada putih yang benar-benar putih dan hitam yang benar-benar hitam nah ini kita udah punya foto yang cukup kontras lalu di bawahnya ada presense disini fitur baru aduk lightroom cara kerja nya mirip kayak kontras nih cuma dia scope nya lebih sempit nah kita geser tunggu kita untuk ngelakuin nya kita harus zoom supaya keliatan apa yang terjadi kita zoom terus teksturnya kita geser nah ini kita highlight alert nya udah gak perlu kita matiin saya masih do alert nya nah kita liat nah itu highlight nya jadi lebih nge punch ya before after after nah tuh liat terus clarity nya mau pendaikin sedikit untuk nandang lagi GHS ini kayak si selaput putih dia bisa nurunin kontras bisa naikin disini kayaknya gak perlu dah misalnya pengen dapet foto yang lebih kontras nah ini ada untuk saturasi ada vibrance dan saturation dalam kasus ini gue naikin yang saturation nah tapi kalo misalnya kita mau track ada skin tone disitu ada orangnya biasanya gue pake vibrance jadi kalo vibrance itu warna terakhir yang dia geser itu warna skin tone orange sejauh ini kita liat before after nya before after before after nah disini juga ada pengaturan curve ya sebenernya mirip-mirip kayak pengaturan kontras cuma disini udah digambarin gimana keadaan histogram terhadap curve yang sebelah kiri ini parametric curve dia seperti ini tampilannya nah dia terbagi dari 3 channel red, green, dan blue nah ini udah gabungan dari RGB nya nah ini kalo untuk parametric ini kita bisa lihat nah ini area yang disebut highlight ini area mid tone ke highlight disini ada shadow terus range ini bisa kita atur mau sejauh mana sih yang dianggap sebagai shadow dan selebar apa sih yang dianggap sebagai highlight disini gak gue pake soalnya di atas udah dapet hasil yang menurut gue oke mungkin yang bakal dilakuin di channel per channel nya nah ini sekarang kita ada di channel red jadi kalo kita geser ke atas dia nambah merah di area shadow kalo digeser ke kanan dia nambah warna hijau di shadow mungkin gue mau nambah hijau di shadow terus highlight nya mau dibikin sedikit merah masuk ke channel red kalo ke atas dia nambah hijau ke kanan dia nambah merah ini mirip kayak yang tadi nah mungkin ini yang agak beda ini dia kalo ke atas nambah biru di shadow ke kanan nambah kuning di shadow disini gue mau nambah yellow di highlight oke ini mid tone nya keganggu nih kalo pengen mid tone yang gak keganggu kita balikin ke tengah nah jadi yang berpengaruh yang nambah kuning itu antara titik mid tone sampai ke highlight sampai disini kita lihat before after nya before after before after ya looks fine nah dibawahnya ini ada point curve ini ada preset yang bisa kita langsung pake jadi kalo misalnya kita pengen cepet gitu kita bisa langsung lari ke point curve preset ini ada linear ada medium contrast strong custom dan settingan ini bisa disave disave nanti kita bisa load untuk gambar berikutnya yang disatu tempat ya yang mirip-mirip misal lumayan sekarang di angle ini nanti gue geser ke angle yang lain tapi keadaan cahaya yang sama itu bisa tinggal load aja nih apa yang tadi kita save dibawahnya ini ada hue saturation dan luminance kita lari di hue dulu nah hue ini dia bisa ngatur hue di tiap channel warna misal di channel red kita bisa atur hue nya green aqua dan lain-lain jadi disini udah digambarin nih warnanya bakal berubah apa aja nih ini red kesana jadi orange misal terus dilanjut orange ke kuning terus dari yellow ke green lanjut sampai ke bawah gitu disini kayaknya channel yellow nya nih yang mau gue sedikit ubah hue nya oke udah dapet menurut gue ini ya terus saturasinya yellow mau gue naikin terus luminance luminance nya tuh terang gelap warna ya jadi misal yellow gue pengen kuning nya itu lebih terang nah itu keliatan nah ini pertanyaan gini loh kadang-kadang kita ngeliat foto tuh gak yakin loh ini misal nih ini tuh di arah ini warna apa sih yang ada disini gitu disini kita bisa pake adjust luminance by dragging in the photo misal misal nih gue mau ubah hue di area sini nih kita klik nah kita share nah di area situ yang terlibat itu yang terlibat itu orange sama yellow yang disini gak bisa gerak nih mungkin terlalu gelap kok ya misal disini nih nah disini juga masih orange sama yellow ini dari sini nih agak terlalu merah nah coba gue geser nah magenta disini terlalu magenta ya terlalu magenta ya magenta nya mau gue turunin sedih atau gue naikin deh kayaknya dinaikin lebih keren nah kita liat before after nya before after looks fine nah dibuahnya ini ada color grading mirip-mirip ini sebenernya sama yang di atas tadi HSL disini kita bisa ubah keadaan hue di mid tone shadow dan highlight misal di mid tone ini kita mau nambah warna biru mungkin nah disini kita bisa atur terang gelapnya nah cukup terus di shadow ini gue mau nambah warna hijau kayaknya iju oke gue tambah hijau terus terang gelapnya gue lebih digelapin sekalian nambah kontras highlight nya mau gue tambah warna kuning ya kita bikin dia lebih terang nah disini ada pilihan blending sama balance jadi kalo misal kita geser apa yang tadi kita lakuin ini di atas ini di area shadow, mid tone dan highlight ini kalo di ke kanan ini lebih terang ke kiri lebih gelap jadi pengaruh si apa yang kita lakuin di atas tadi tuh ke atas nah ini dia makin makin keras nih apa yang tadi kita lakuin dan kalo kita ke bawain dia makin sedikit nah di bawahnya ini ada control balance kita coba ke kiri dia terlalu hijau hijauan coba ke kanan nah ditambah sini nah itu keren lihat lagi before after nya before after before after nah oke itu terus lari ke sharpening jadi kalo mau ngelakuin sharpening harus kita zoom dulu ctrl plus ini biar biar keliatan nih keadaan aktualnya waduh kita geser ini sharpening nah itu udah kelebihan tuh radiusnya kita kecilin sedikit udah mulai noise nih sebenarnya ya mungkin gambarnya udah sedikit noise namanya juga jepetan malem detailnya kita bisa tambah tapi kayaknya jelek nih kita kurangin ini dulu nah disini ada masking nih buat buat ngurangin efek tadi tuh nah ini jadi sekalian memperhalus dibawahnya ada noise reduction disini kita emang sedikit agak sedikit noise agak sedikit green ya nah ini kita geser nah itu jadi lebih halus diliat detailnya tapi dikorbanin ya kita naikin dikit supaya dia lebih detail terus kontrasnya kita naikin dikit di foto ini kayaknya gak ada noise color gak ada noise color biasanya noise color tuh kalo udah noise nya parah banget misalnya di ISO 64000 misalnya tuh tapi itu gantung kameranya juga sih jadi ini gak kita pakai kita zoom out terus di bawahnya ini ada lens correction nah ini udah ada remove chromatic abrasion tinggal kita klik terus disini ada enable profile correction kita klik juga nah keliatan nih kalo kita pake file RAW itu tuh detect tuh metadata nya dia pake lensa apa jadi jepet foto ini tuh dia jepet pake Canon EF 1740 F4 oh ini keliatan nih dia pake kamera EOS 1D Mark 3 mantep jadi si produsen lensa ini udah ngasih tau ke pihak Adobe ada beberapa issue yang harus diperbaiki di lensa dia di adapter ini secara automatically diperbaiki di lensa 1740 ini dia vinyat finger dia gitu di klik dia jadi hilang dan dia agak cembung dia karakter 17mm di sini langsung diperbaiki secara otomatis di sini ada pilihan distortion bisa kita geser nah dia cekung kalau kita geser ke kiri dia jadi cembung matiin nah ini ada lens correction secara manual jadi distortionnya kita bisa tambah atau kurang terus ini buat ngilangin chromatic aberration tapi di kotor ini gak ada nih jadi chromatic aberration tuh biasanya kejadian kalau kita motret benda yang kontras dengan background nanti di pinggiran benda itu tuh ada kayak warna-warna kayak ini nih biru, magenta, green gitu nah cara ngilanginnya di sini nih The Fring bisa secara manual di sini atau kita pilih Fring color selectornya apa sih warnanya gitu nanti kita tinggal geser-geser tuh lari ke transform transform di sini ada vertical, horizontal, rotate ini kayaknya gak perlu gue bahas ya tuh kita tinggal lah melihat tuh scale juga itu kayaknya lagu-laguin lalu lari ke bawah lagi di sini ada effect ada post crop vignetting di sini bisa bikin vignette ya tapi tadi kan kita udah ada vignette dari lensa ya itu kita hilangin masih kita bikin lagi di sini tapi coba aja deh ini kalau kita geser jadi vignette putih ya kalau kita geser ke sini jadi vignette hitam ini kerennya hitam ini highlight priority ya color priority sama pen overlay coba kita lihat coba kita lihat perbandingannya di sini color priority highlight priority nah ini enakan yang pain overlay sih dia gak terlalu ganggu darah sini darah langit nih highlight priority jadi ada highlight ini pasti kena sama dia ini color priority pain overlay nah ini gak terganggu nih ngasih langit terus vignette itu bisa kita atur nah ini kalau misalkan kita kecium jadi tuh menggaris saya mau saya mau yang lebih soft oke segitu di sini bisa nambah green tapi jangan kesannya kayak noise nah terus dibawahnya ini ada calibration animation jadi di sini ada fasilitas untuk mengkalibrasikan kamera kita di versi mana sih kalau kamera lama itu biasanya ada di versi 4 3 gitu jadi kalau kita buka suatu file ternyata ada kayak tanda seru di sini kemungkinan versinya versi lama jadi kita sesuaikan tuh dia masuknya di versi berapa nah di sini sama nih di sini kita bisa ngelukin manual di area shadow kita bisa main tint nya nah di sini ada red red primary nya kita bisa main hue di red primary dan saturasinya di sini udah kita lakukan banyak jangan dilakukan lagi kalau udah oke kita berubah keadaannya di sini ada green primary jadi kita bisa main hue di green dan saturasinya begini juga sama blue nah sejauh ini kita lihat before after nya before after before after oke ya i like it ini juga di sini nggak ada yang buat bikin vinyet nih pakai radial filter nah lebih enak nih dia tuh bisa diatur kan gede kecilnya tapi kayaknya nggak gue lakuin dulu coba kita lihat before after before after oke ya nah tadi tuh udah gue lakuin global adjustment tapi di other playthrough ini ada 1,2,3,4,5,6 tools untuk ngelakuin local adjustment kita pilih gambarnya dulu supaya bisa ngelakuin local adjustment nah misalnya foto ini ini kita mau ngelakuin local adjustment di sini ada crop overlay ini ini cuma untuk nge-crop nah disini ada spot removal spot removal ini kayak blind brush kalau di photoshop contoh ya misalnya itu mau ngelakuin apa nih nah ini misalnya ngelakuin batu ini nih kita zoom nah itu tinggal kita brush disitu pengukurannya kecil banget gede kecilnya disini ada size brush tuh ya terus federnya bisa kita atur halusnya ya federnya bagus tuh size sedikit gedein jadi dia nggak patah pinggirnya halus opacity-nya 100 ya nah misalnya ini kita gedein kayak pencet kurung tutup nah kita klik nah hilang tuh nah kerennya tuh dia ngasih tau diambil dari mana sih detailnya otomatis tuh kalau misalnya kita nggak suka dengan build dari sini kita bisa ngambil dari tempat lain tuh ya kayaknya lebih keren gitu tuh kalau udah cukup kita tinggal done zoom out lagi di sebelahnya tuh ada red eye correction di sini bukan mode red model tapi landscape jadi nggak dipakai red eye itu biasanya kejadian kalau kita pakai flash yang searah dengan mata si model atau subjek jadi kenapa kita pakai flash di atas body itu pakai flash eksternal supaya sumber cahayanya tuh agak tinggi ke atas jadi dia nggak mantul di dalam retina manusia atau orang seperti ini ada graduate filter kalau kita klik dia tuh bagian atas tuh lebih gelap daripada bagian bawah dia ngegradasi tapi di foto ini nggak bisa mungkin nanti nih kalau misalnya kita punya foto yang di atas hal zonenya tuh ada awan nggak kita lakuin ini ada radial filter tadi yang gue bilang kita bisa bikin vignette di sini ya 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 pinggirannya dia lebih gelap kayaknya kelebihan dah kita mampun nah cukup dikit aja supaya keliatan natural supaya kita lihat dia udah atau belum kita kecilin fotonya ya cukup ya ini fadernya kita bisa tambah ini ada invert tuh dibalik yang gelap ke tengah yang terang di pinggir di sini range masknya tuh bisa dipilih tadi mirip kayak tadi berdasarkan color atau luminance atau depth-depthnya nggak nyala jadi yang cuma color sama luminance ini kita bisa milih nih daerah mana yang kira-kira kita nggak mau dia kena kena apa vignette dari sini gue mau nah jadi dia berkurang kalau sudah tinggal done terakhir dibawa di sampingnya tuh ada adjustment brush nah jadi kita bisa pilih ini area mana yang mau kita sesuaikan misalnya di daerah sini mau kita gelapin nih pengaturannya ada di bawah dulu yang dibawahnya kita atur nih ada brushnya tuh ada 2 ada 3 malah A B atau erase ini size tadi size ukuran brushnya di sini feather kalau misalnya kita turunin feathernya jadi lebih hard tinggalnya kalau misalnya kita pengen lebih soft kita lebarin ini flow berapa besar pengaruh adjustment yang kita lakuin ditentuinnya pakai flow nanti ada density ini pembatasnya per limitnya jadi maksimal setebal ini misal setebal 84% misal kita cobain maksimal dulu di sini ada auto mask jadi nanti dia otomatis di sini nggak bakal milih daerah-daerah yang kira-kira nggak dipilihin kita lakuin tuh contoh nah wah itu kena tuh kalau kena gitu kita tinggal erase jadi daerah situ nggak kena kembali lagi ke brush yang A ukuran brush kita kecilin ya lihat ya 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 oke density nya kita taruh satu ini sama kayak tadi disini ada range range color luminous range mask nya luminous ini bisa kita atur di sini seberapa lebar pengaruhnya ya cukup terus kehalusan masking nya bisa kita atur di sini kalau udah tinggal done nah kita coba lagi foto yang lain nah tadi kita mau nyobain eh graduated filter ya di sini ada langit ini kebetulan nih cuma nyobain doang kita klik graduated filter nya kita geser ya cukup sampai ke horizon nya terus ini bisa di atur terang gelap nya ini yang bisa di atur banyak tuh exposure kontras dan lain-lain kayaknya cukup dah nah setelah kita selesai ngelakuin adjustment di Lightroom lalu kita export file nya ke Photoshop jadi ketika masuk ke Photoshop tuh file nya udah ya setengah matel lah jadi di Photoshop tuh tinggal ngelakuin local adjustment yang sifatnya lebih detail lebih spesifik misalnya gitu jadi kalau misalnya nih kita punya jepretan ada seratus file misalnya dan itu perlu cepat untuk disampaikan ke klien biasanya sih gue ngedit nya cukup di Lightroom tapi untuk file-file yang istilahnya dari seratus itu dipilih untuk dicetak besar gitu nah itu biasanya gue lanjutin di Photoshop jadi dia bener-bener gue perhatiin mana yang kotor harus dibersihin kalau kira-kira gue zoom ternyata dia bintik-bintiknya terlalu parah nanti keliatan tuh nah itu dibenerin nanti secara spesifik di Photoshop jadi gue pikir apa salahnya sih kita belajar ya di era digitalnya kan kita motret tuh bukan lagi cuma motret melukis dengan cahaya tapi disini ada editing ada post production ya apa salahnya sih kita ngerti gitu ya walaupun nggak terlalu jago gitu oke sampai ketemu di tutorial lain jangan lupa like dan subscribe biar kita disini semangat untuk bikin video-video berikutnya thank you selamat menikmati terima kasih